Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat ajar elektronik Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Kali ini kita akan menggarap TV Farisonic dengan gerusakan gambar warna-warni ya Seperti ini Oke sahabat kita sudah membuka untuk penutupnya Dan kita akan lihat ini di bagian tikonnya Karena kerusakan seperti ini ya memang susah-susah gampang ya Kadang bisa dari layar error ya atau dari tikonnya Juga bisa disebabkan karena MB yang sudah error Nah disini kita akan cek terlebih dahulu untuk tegangan-tegangan tikon ya Disini sudah normal ya Untuk tegangan TCC 12V sudah keluar ya Dan kita cek untuk bagian VGH sudah keluar 33V Nah disini sudah keluar ya Nah kita akan coba dulu untuk pengeplesan ya Ini menggunakan TISUM 56 ya Nah oke sahabat Kita akan coba dulu untuk pengeplesan ya Apakah dengan pengeplesan di bagian BIOS MB Bisa berhasil atau tidak ya Kita coba dulu satu-satu Karena ada sebagian yang rusak warna-warni Seperti yang pertama kita nyalakan Bisa berhasil dari MB atau dari panelnya yang error Atau dari EPROM yang ada di panel ya Nah langkah pertama kita akan place terlebih dahulu ya Ini menggunakan BIOS 25K32 ya Atau sekitar 4MB Dan untuk tipe Panasonic ini 32F302G ya Ini hampir mirip dengan 32F302G ya Untuk Panasonic ini MB-nya hampir sama mirip Dan next kita akan coba untuk pengeplesan terlebih dahulu ya Apakah berhasil atau tidak Nah seperti yang kita place yang sudah-sudah ya Pengeplesannya Tidak perlu dijelaskan kembali ya Hampir sama seperti yang Sudah saya upload di video sebelumnya Cara pengeplesannya Tidak jauh berbeda ya kawan Nah disini Prosesnya Kalau untuk 4MB ya Tidak terlalu lama ya Hanya beberapa menit saja Dan kita cari file-nya ya File untuk 32F302G Karena kerusakan seperti ini Bisa berasal dari panel yang sudah error Dan juga bisa disebabkan karena File dari MB yang error ya Karena kita tidak Tahu mana yang rusak Kalau kita tidak mengecek satu-satu dulu ya Untuk proses pengeplesan Sedang berjalan Dan sekarang kita lanjut Untuk mempertifikasi Oke saya patah jarak Kita sudah beres ya Untuk pengeplesan Dan kita akan lanjut Ke pemasangan biosnya Mudah-mudahan dengan Pengeplesan Bios tersebut Bisa berhasil ya Dan ini untuk pengeplesan Biosnya harus Dengan tipe yang sama ya Karena sebelumnya Saya mencari dulu ya Untuk biosnya Agak susah ini Untuk tipe ini Nah di dekat sini ya Di dekat IC bios ini Ada C kecil ya Dan juga R kecil Jadi harus hati-hati ya Dalam penyoderanya Karena kalau kita Ceroboh ini bisa Terangkat dan bisa Hilang ya Karena ukurannya Kecil sekali Jadi kita harus hati-hati ya Untuk membuka Dan memasangnya Dan next Kita akan Lanjut ya Ke pengetesan Dan langsung Kita akan tutup Oke kawan Kita akan cek ya Apakah sudah Menyala atau belum Untuk tv nya Dan kita berdirikan dulu Untuk tv nya Apakah sudah Bisa on Dengan sempurna Atau belum ya Ini Tombolnya agak Susah ya Tidak kelihatan Karena Remote nya Tidak di bawah Jadi kita Cari-cari dulu Tombol tengahnya ya Yang Ada di bawah Kita Aba-abai Kawan Maaf Ini Agak Lama ini Tidak kelihatan Ini tombolnya Sebelah mana ya Untuk tombol Power nya Biji satu-satu Tidak nyala ya Karena belum Ketemu yang Tengahnya Yang untuk power Dan ini Menyatu sama Tombol menu ya Oke kawan Kita sudah Nyala ya tv nya Alhamdulillah Perbaikan Perbaikan hari ini Gambar sudah Normal kembali ya Tidak warna-warni Ini Diakibatkan Karena Bios error ya Ternyata Pengalaman Seperti ini Jadi pelajaran Untuk saya ya Karena Biasanya Ada yang error Dari Layarnya Dan ada juga Yang error Dari bios nya Nah untuk Bios tersebut Agak susah ya Untuk Tipe yang sama Karena Sebelumnya Tadi kita Udah Place Tidak ada Yang mempannya Oke sahabat Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih